Hai Sobat Digital, untuk melindungi data pribadi tentu kita harus mengikuti perkembangan dan mempelajari serangan cyber. Yang sering kita dengar pasti hacker berdasarkan warna topinya. Ada white, black, grey, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga perlu tahu nih serangan apa saja yang bisa mereka lempar ke kita selain dari warna topi mereka. Nah, penasaran kan? Selengkapnya bakal Minbox bahas di Logibox kali ini. Logibox, gudangnya informasi seputar IT. Yang pertama akan kita bahas ada Nation State Hackers. Ini adalah jenis cybercrime yang didukung oleh pemerintah suatu negara. Pembentukan grup hacker ini sengaja dilakukan biasanya untuk mengantisipasi adanya warfare. Para hacker yang berada di kategori ini secara sah dipekerjakan oleh pemerintah. Yang kedua ada Cryptojackers. Cryptojackers mencuri daya komputasi dan sumber daya pengguna untuk menambang cryptocurrency. Pada 2019, McAV melaporkan ada peningkatan sebesar 4.000% dalam malware penambangan kripto. Ini cukup menakutkan ya. Karena mereka beralih dari mengkompromikan pengguna PC dan perangkat seluler hingga menyusup situs web populer untuk menyebarkan malware kepada siapapun yang mengunjunginya. Yang ketiga ada Hacktivist atau aktivis di era teknologi. Hacker jenis ini merupakan orang-orang yang menggunakan skill peretasan mereka untuk menunjukkan keberpihakan politik atau sosial. Dan para hacktivist ini itu nggak bertindak untuk mendapatkan uang. Melainkan untuk mengekspresikan sikap oposisi mereka dan mempertanyakan atau memprovokasi pemerintah. Nah yang keempat ini ada Skrip Kidis. Hacker yang amatir tapi tetap berbahaya juga. Hacker jenis ini adalah para amatir yang meretas hanya untuk kesenangan. Tapi jangan anggap enteng mereka ya sob. Di tahun 2016 pernah terjadi serangan cyber yang memaksa ratusan website harus offline. Nah diyakini Skrip Kidis inilah yang menjadi dalang dibalik serangan website yang juga melanda Amazon, Reddit, dan juga Twitter itu. Para ahli juga mengatakan bahwa Skrip Kidis ini sering tanpa disadadi telah membantu penjahat serius melalui penyelidikan semburan mereka. Dan yang terakhir ada Hacking Group for Hire. Ini adalah grup hacker yang mau melakukan apapun asalkan dibayar. Ada banyak kelompok hacker yang terkenal di seluruh dunia yang tersedia untuk disewa. Grup ini biasanya mengikuti model RAS atau Ransomware as a Service. Di mana mereka menyewakan ransomware dengan cara yang sama seperti pengembang perangkat lunak menyewakan produk SaaS mereka. Ya tentunya dengan bayaran yang bisa memuluskan pekerjaan mereka ya. Sob, aksi peretasan itu bisa menjadi gangguan besar dalam hidup kita loh. Itu sebabnya kita sebagai pemilik bisnis atau pribadi perlu secara rutin memperbarui perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi, dan situs web kita untuk mengurangi ancaman serangan cyber. Memahami berbagai macam jenis peretas dan motivasi serangan mereka merupakan salah satu cara yang baik untuk mencegah penjahat dunia maya. Nah itu dia yang bisa kita pelajari dari jenis-jenis serangan hacker yang bukan berdasarkan dari warna topinya. Mungkin di luar sana masih banyak ya sob jenis-jenis kejahatan peretasan yang masih belum kita ketahui. Tapi yang pasti kita harus tetap waspada sama semua jenis kejahatan yang bisa mengecam kita khususnya di dunia maya. Selain mengetahui jenis-jenis kejahatan tadi, cara lain untuk bisa mengamankan diri adalah dengan mengedukasi diri kita tentang cyber security. Tapi kalau kamu nggak punya latar belakang IT, gimana tuh? Tenang aja, kamu bisa level up skill IT kamu bersama ITbox. Di sini kamu bakal belajar langsung sama coach yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Ada forum grup diskusi yang bisa kamu pakai untuk bertanya dengan coachnya loh. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang di ITbox. Sampai jumpa di video selanjutnya sob. Bye! Terima kasih telah menonton!